Apa kabar kawan-kawan pemula semuanya Semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Word Yaitu bagaimana cara mengatasi garis tabel Word yang tidak bisa dirapatkan Contohnya seperti ini ya Saya coba tarik garis yang di tengah baris kedua Nah yang ini kita tarik Oke Nah dia tidak bisa dirapatkan ya Nah garis terakhir juga tidak bisa dirapatkan sepertinya Nah ya jadi ketika dirapatkan dia kembali lagi Coba baris pertama kita rapatkan Oke baris pertama bisa ya Jadi baris kedua dan ketiga Untuk garis tabelnya tidak bisa dirapatkan Nah bagaimana sih cara mengatasinya Simak video ini sampai selesai Namun sebelum lanjut Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua Yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe Mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Oke terima kasih Langsung saja Sebelum kita mulai Pertama saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan Penyebab Penyebab kenapa Suatu garis tabel di word tidak bisa dirapatkan Itu biasanya kawan-kawan pemula Ada spasi atau enter Di dalam kolom Atau baris Pada tabel Tersebut Sehingga ketika ditarik Itu tidak bisa Karena ada Enter yang aktif Nah bagaimana cara mengetahuinya Agar kawan-kawan pemula mudah Mengetahui Di area mana Saja Yang ada enter yang aktif Karena kalau sekilas melihat Pada tampilan yang ini Itu tidak tahu di area mana Ada enter Bisa sih di cek satu-satu Cuman mungkin sedikit Agak lama ya Kawan-kawan pemula Jika di cek satu-satu Setiap Baris Garis pada tabelnya Nah untuk mempermudah Kawan-kawan pemula Dalam Mencari di area mana Ada enter atau spasi yang aktif Pertama kawan-kawan pemula Buka home Lalu perhatikan sedikit Di tengah Nah Di Tengah-tengah ini Ada Gambar Seperti simbol Simbol P terbalik ya Nah ini dia P terbalik Kawan-kawan klik Klik Nah sehingga muncul Simbol-simbol di Dokumen wordnya Nah pada area yang Ada simbol P terbalik Itu menandakan bahwa Ada enter yang aktif Pada area tabel tersebut Sehingga Simbol tersebut Perlu dihapus Agar tidak menghalangi Garis tabel Untuk bisa dirapatkan Nah untuk menghapusnya Kawan-kawan letakkan saja Di Area Paling ujung ya Paling ujung simbol Nanti tinggal Hapus dengan Tekan backspace Pada Keyboard Laptop atau komputer Nah ini sudah Terhapus Maka otomatis Garisnya tergeser Ke atas ya Dan garisnya Bisa dirapatkan Nah begitu juga Untuk area Tabel yang lain Kita tinggal Hapus saja Simbol P terbaliknya Nah jika semuanya Sudah Dihapus Yang muncul Simbol P terbaliknya Selanjutnya Sekarang Tabel Bisa kawan-kawan edit Bisa kawan-kawan geser Lebih rapat Atau renggang Setiap garis Tabelnya Jadi seperti itu Kawan-kawan pemula Cara mengatasi Garis Tabel Yang tidak bisa Dirapatkan Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Sampai berjumpa Jangan lupa Sekali lagi Kepada kawan-kawan Yang belum subscribe Mohon dukungannya Dengan tekan Tombol Subscribe Di bawah Oke terima kasih Sampai berjumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax